Adalah Zahran Kausar Fortius Kamarullah, 10 tahun, dan Zahira Aulianisa Putri Kamarullah, 7 tahun. Putra-putri pasangan Nurul Kamarullah dan Sulis Tiawati, warga kampung pendai desa mampir kecomatan Cilensi, Kabupaten Bogor. Kedua bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar baru-baru ini menjuarai karate tingkat dunia di Brazil, di masing-masing kategori pada World Karate Championship. Zahran menduduki posisi ketiga sebagai juara kata U11, dan Zahira menduduki posisi pertama sebagai juara kata prausia dini putri. Menurut penjelasan ayahnya, kedua anaknya ini mulai menggeluti dunia karate sejak kecil ketika ayahnya sedang melatih karate, dan keduanya memiliki prestasi bagus di usia dini. Zahran merupakan anak dengan usia termuda yang telah mencapai tingkatan sabuk hitam pada Inkado se-Indonesia sejak berusia 9 tahun. Dan Zahran mulai mengikuti kejuaraan karate sejak tahun 2017 pada tingkat provinsi, dan meraih juara kedua pada Komite Prausia Dini Putra. Sedangkan Zahira mulai mengikuti kejuaraan karate sejak tahun 2018 di Jakarta, yang juga meraih juara kedua pada kata prausia dini putri. Sejak mengharumkan nama Kabupaten Bogor di tingkat dunia, ada keinginan untuk bertemu Bupati Bogor Ade Yassin, namun hingga saat ini belum kesampaian. Kalau aku berlatih sejak umur 4 tahun. Kalau habis dari kejuaraan itu, aku tuh baru dengar. Aku juara satu tuh seneng banget dan perasaannya. Kalau belajar karate itu dari 4 tahun. Kalau pertandingan, banyak. Terus yang tingkat dunia sendiri udah berapa kali? Baru sekali. Baru sekali. Dimana sih? Apa sama? Diberaji juga? Iya. Kami juga sangat berharap ya ada undangan bisa bertata buka, terutama anak saya ini sering mendapat medali, gambarnya belakangnya itu Bu Ade Yassin. Jadi mau ketemu ya? Iya. Jadi belum pernah ketemu Pak ya? Belum pernah ketemu. Jadi ingin sekali ya ketemu Bupati? Iya betul, kami ingin bertemu. Harapan saya kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor, Bupati Bogor, bisa lebih menghargai, mengayomi, dan memberi jalur kepada mereka yang berprestasi. Baik itu beasiswa ataupun pendidikan secara khusus, pelatihan khusus, kejenjang yang lebih tinggi. Pihaknya berharap ada waktu luang bagi Bupati Bogor Ade Yassin untuk menarima silaturahmi dari kedua putra-putrinya tersebut. Dari Culengsi Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan. Dan berprestasi Indonesia Pasti Bisa! Bupati Bogor, Edy Junaid. Junaid.